RSUP Fatmawati sebagai rumah sakit pendidikan menerima peserta PPDS dan PPDGS dari beberapa universitas. Dalam upaya menjaga pelayanan berbasis mutu dan keselamatan pasien, supervisi oleh DPJP menjadi salah satu indikator rumah sakit yang harus dievaluasi berkala. Oleh karena itu, RSUP Fatmawati melakukan inovasi pelayanan publik dengan menciptakan sistem supervisi DPJP berbasis IT. Yang disebut Sistem Logbook atau C-Log. PPDS atau PPDGS yang sudah mendaftarkan diri ke bagian diklit akan diberikan pengenal identitas berupa name tag dan pin. Sebelum ada silok, supervisi DPJP dilakukan secara manual melalui evaluasi checklist harian supervisi tindakan operasi PPDS atau PPDGS. Setelah ada silok, PPDS atau PPDGS pada saat mendaftarkan diri ke bagian diklit akan diberikan username dan password silok. PPDS dan PPDGS akan dipandu oleh petugas diklit untuk mengunduh aplikasi silok di Android. Setelah melakukan tindakan, PPDS atau PPDGS akan memasukkan data tindakan ke dalam aplikasi silok. DPJP yang melakukan supervisi membuka aplikasi dengan username dan password yang diberikan oleh bagian diklit. DPJP mengklik tombol oranya, mengisi nilai, dan bila diperlukan dapat menuliskan catatan khusus. Bila telah disupervisi, tanda pink akan hilang. Kepala instalasi melakukan validasi Verifikasi terakhir dilakukan oleh bagian diklit dengan mencocokkan supervisi yang seharusnya dilakukan dengan supervisi yang dilaksanakan.